Oke kalian ketemu lagi di channel Arva Fajri Oke pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan suara audio dan mikrofon sistem di saat bersamaan ketika kita mau rekam layar di hp pipo saat kita menggunakan rekam layar kadang-kadang kita cuma ada suara sistem atau suara yang ada di handphone kita akibatnya suara kita itu tidak akan tampil dan ada juga di saat kita rekam layar itu cuma ada suara mikrofon dan suara sistem alias suara di handphone tidak ada suara nah kali ini saya akan berbagi cara bagaimana mengaktifkan keduanya yaitu suara audio dan mikrofon sistem bersamaan cara ini cocok sekali bagi teman-teman yang suka rekam layar saat main game dan teman-teman ingin langsung berbicara di saat itu juga oke caranya mudah sekali tapi sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like subscribe dan bunyikan lonceng terima kasih disini tidak sulit sekali teman-teman tinggal buka saja menu setelan nah disini kalian cari yaitu pintasan dan aksesibilitas kalian klik nah disini teman-teman tinggal klik Spektur nah disini ada pengaturan penangkapan layar dengan gesek tiga jari jendela melayang tangkapan layar hapus otomatis tangkapan layar yang dibagikan nah disini teman-teman ada rekam suara teman-teman tinggal klik klik setelah kalian klik disini ada muncul empat pengaturan yaitu audio sistem audio mikrofon suara audio dan mikrofon sistem dan yang keempat yaitu tidak ada yang pertama yaitu audio sistem itu khusus untuk rekam layar suara yang ada di handphone kita saja yang kedua yaitu audio mikrofon itu khusus untuk rekam suara yang ketiga yaitu suara audio dan mikrofon sistem ini berbarengan yaitu suara dari handphone dan suara dari mikrofon di saat kita rekam layar yang keempat yaitu tidak ada alias tidak ada suaranya sama sekali bagi teman-teman yang ingin suaranya berbarengan antara suara sistem dan mikrofon silahkan klik suara audio dan mikrofon sistem dengan kita aktifkan sistem ini nantinya saat kita rekam layar nanti ada suara dari audio sistem yaitu suara handphone dan di saat kita bicara di mikrofon nanti suaranya akan berbarengan silahkan teman-teman klik yang ini silahkan teman-teman untuk mencobanya terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan salam sukses selalu